Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian bertemu lagi dengan kak herman di bagian pertama kita sudah membicarakan tentang congratulations walaupun alat yang dipakai oleh kak herman baru, relatif baru ya dan masih perjuangan untuk belajar menggunakan disini kita akan belajar lagi untuk masuk ke bab 2 dengan judul apa nih judulnya nih be healthy be happy be healthy be happy coba kak herman ganti nih biru yuk be healthy be happy perlu adik-adik sekalian ketahui terlebih dahulu bahwasannya meski judulnya be healthy, be happy kita akan membicarakan tentang bagaimana cara membaca tabel makanan ya jadi membaca produk membaca informasi produk lebih tepatnya ke arah situ sih kalau untuk apa namanya buku ini ya jadi apa yang akan kita pelajari coba lihat nih satu satu to choose yang satu ya satu to choose healthy and safe product untuk memilih healthy and safe product produk-produk yang sehat dan aman oke jelas ya kemudian yang kedua to avoid harmful effects untuk menghindari ya efek-efek yang berbahaya harmful menyakitkan berbahaya oke yang terakhir to get the best results untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik the best results baik adik-adik sebelum masuk ke materi inti jadi Kak Erman ingin fokus dulu ke be healthy and be happy yuk pertanyaannya sekarang healthy dulu baru happy atau happy dulu baru healthy mana yang utama kita mencari healthy atau kita mencari happy mana yang kita utamakan yuk ini pertanyaan agak filosofis nih nah kadang kita sebagian dari kita diuji dengan kesehatan ya sebagian dari kita diuji dengan kemiskinan Kak Erman dulu punya TV SMP kelas 3 baru memiliki TV di rumah Kak Erman TV sendiri sebelumnya Kak Erman biasa nonton TV di tetangga mulai kecil Kak Erman membuat batu bata jadi mencetak batu bata mulai kelas 3 SD kelas 1 SD sudah mulai berusaha untuk mencari batu sungai untuk dibawa ke rumah kemudian apa namanya pasir dibawa ke rumah bagi Kak Erman saat itu Kak Erman tidak merasa miskin karena Kak Erman sehat bisa makan bisa bermain dengan teman main ke sungai senang sekali ya kan jadi tidak merasa ada yang kurang gitu walaupun makannya ya seadanya namanya orang desa makannya juga seadanya begitu ya kan tapi kita harus merasa bahagia oke jadi kita bahagia terlebih dahulu kita upayakan kadang walaupun punya penyakit misalkan punya penyakit asma atau punya penyakit apapun itu ya punya penyakit migrain punya penyakit jantung sebagian yang diuji begitu tetap usaha untuk be happy ya tetap usaha untuk be happy ya be happy ini oke ini penting oke nah sekarang be healthy nah untuk happy yang lama untuk happy yang jangkanya panjang kita perlu badan yang sehat walaupun juga tidak menggaransi sih orang yang badannya sehat pasti hidupnya lebih panjang tidak bisa menggaransi tapi paling tidak kita berusaha untuk membuat badan kita sehat agar terus dapat beribadah agar terus dapat menjunjung orang tua kita untuk lebih baik nah begitu ya kan nah be healthy nah healthy ini dalam konteks sekarang kita dalam kondisi yang saat ini apa yang harus kita lakukan nah untuk kondisi yang pandemik ini misalkan healthy itu kita bisa lakukan dengan pakai masker ya kan kita pakai masker coba saya Kak Haman tuliskan disini healthy untuk sekarang ya mana nih healthy healthy oops agak gacau nih tulisannya nih oke 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 yuk kita nulis lagi nah begini aja deh biar gampang ya oke health mana nih pennya nih nah nah apa yang harus kita lakukan sekarang nah apa yang harus kita lakukan sekarang agar kita healthy pakai masker ya kan untuk kondisi pandemik seperti ini kita meski pakai masker oke pakai masker kemudian kita juga selain pakai masker jaga jarak ya ketika kita keluar terpaksa keluar rumah harus jaga jarak ya kan jaga jarak kemudian cuci tangan sering cuci tangan dengan sabun ya cuci tangan dengan sabun ya oke nah apa bahasa inggris dari semua ini yuk kita bahasa inggriskan terlebih dahulu ya di ini alat ke herman yang baru namanya wacom nih baru kemarin beli ada sedikit rejeki jadi ke herman beli alat yang baru ya nah yuk kita bahasa inggriskan mulai dari pakai masker dan semuanya ini ya pakai masker bahasa inggrisnya apa tuh oke pakai masker bahasa inggrisnya wear mask jaga jarak apa social social distancing atau physical distancing cuci tangan dengan sabun apa wash your hand hands pakai s ya with soap oke sudah mulai lancar nih tulisannya nih oke ini adalah syarat untuk sekarang wear mask ya ini sekarang kita pakai masker social distancing jarak kalau bisa 2 meter ya ini wash hand with soap oke cuci tangan cuci tangan dengan sabun oke ini adalah syarat untuk kita sehat untuk saat ini nah ini sudah tahu bahasa inggrisnya sekarang kita beralih ke pelajaran oke apa yang akan kita lakukan yuk kita baca bersama-sama dengan kak irman yuk nah kita lakukan pertama kali adalah kita baca yuk ikuti kak irman we will look closely at the label of cough syrup pinex oke and the label of pain reliever syplus the labels provide different kinds of information about the drugs we will use an analysis table to find them oke apa yang akan kita lakukan kita akan melihat we will look closely kita akan melihat secara dekat atau secara cermat lebih tepatnya kepada label label apa sirup sirup apa sirup batuk cough sirup namanya pinex juga kita akan lihat labelnya pain reliever pain reliever itu berda sakit namanya sipalas label tersebut labelnya obat ya provide different menyediakan berbagai jenis different kinds of information beberapa jenis apa informasi tentang drugs drug disini maknanya adalah obat obat ini tadi yang dimaksud ya obat sirup batuk dan juga pain reliever atau berda sakit we will use an analysis table kita akan menggunakan tabel analysis untuk mencarinya oke here what we will do ini yang akan kita lakukan we will work in groups kita akan upayakan untuk bekerja bersama-sama dibuat sebuah group first we will study the examples carefully and copy them in the notebook pertama kita akan lihat jadi contoh-contoh secara secara cermat terlebih dahulu kemudian mengkopinya di copy di notebook atau dicatat di notebook maksudnya second we will discuss and fill the tables with the facts stated on the labels kita akan mendiskusikan mengisi tabel dengan apa-apa fakta yang dituliskan di dalam label like the example sebagaimana contoh jadi pertama kita lihat contohnya terlebih dahulu kemudian kita akan diskusikan dan isi dari label-label itu sesuai dengan contoh yang terakhir every one of us will handwrite the analysis in the notebook or type it on the computer jadi setiap individu masing-masing dari anggota group akan mencatat di analisis itu dimana di catatan atau di komputer jika yang menggunakan komputer baik apa yang akan kita belajar di sini yuk kita lihat di sini ini adalah label obat kalau adik-adik sedang sakit kemudian datang ke dokter diberikan obat obatnya itu pasti ada labelnya untuk informasi label apa informasinya nama label tersebut name jadi kita lihat nih bagian bawah brand of drug artinya merek dari obat tersebut pinex name of drug children's calf syrup jadi apa nama obatnya ini children's calf syrup syrup batuk anak-anak kemudian content oh sorry description deskripsinya calf mixture of formula 440 nah ini deskripsinya nih deskripsi description description pinex ada apa mereknya brand of drugs kemudian ini brand brand kemudian ini apa ini name of drug ya kemudian bagian ini adalah apa ini adalah content atau amount content isi ya atau jumlahnya amount kemudian ini adalah description jadi sudah kita sebutkan presented by pinex ini yang membuat ya kemudian use medicine according to the physician's instruction gunakan obat ini berdasarkan petunjuk penggunaan dari dokter physician disini bukan ahli fisik bukan ahli fisika maksudnya tapi dokter maksudnya physician menyebutnya bisa disebut juga dengan physician ini petunjuk penggunaan jadi ini petunjuk penggunaan bahasa inggrisnya apa petunjuk penggunaan direction to use or dosage oke dosage kalau orang orang Indonesia menyebutnya dosis dosis orang Indonesia menyebutnya nah ini the use of medicine according to the physician instruction jadi obat ini gak boleh dijual lepas di pasaran di toko warung sekitar kita gak boleh toko obat yang khusus saja yang menjual seperti apotik dan itu berdasarkan dengan resep dari dokter direction to store store disini bukan toko tapi untuk menyimpan ya ini menyimpan direction to store berarti apa direction itu apa petunjuk ya kan menyimpan petunjuk penyimpanan berarti berarti kalau dalam pesanisa keep it in moderate temperature jagalah di temperatur yang sejuk moderate ya sejuk sejuk ya sejuk ini ya moderate keep away from children jauhkan dari anak-anak gak boleh diletakkan ngawur begitu ya jadi ini dua ini satu dua ini namanya direction to store atau petunjuk penyimpanan direction to store sampai sini jelas ya yang terakhir expiration date tanggal kedaluarsa kalau bahasa kita ada gak tanggal kedaluarsanya gak ada disini gak pulih sebenarnya ya obat gak gak ada tanggal kedaluarsanya contoh lain adalah si palas ini coba dilihat si palas kita terapkan seperti tadi judul atau ini brand ya mark kemudian ini adalah name of drug name of drug kemudian ini bentuknya ini liquid ya tapi bukan pill dia liquid itu kayak sirup begitu ya kemudian ini pain reliever and fever reducer pain reliever penghilang rasa sakit fever reducer fever reducer maksudnya fever jadi pemberda demam ya ini adalah description description alcohol free ini informasi aspirin free sugar free bebas dari alkohol bebas dari aspirin bebas dari sugar maksudnya tidak ada disitu ya kontennya gak ada itu ini masuk ke description juga ya ini masuk ke description juga oke oke ini apa ini isinya berarti content atau mount kemudian do not use if temper evident jangan digunakan jika temper evident jika apa ini ya kalau bahasa kita mungkin kelihatannya sudah dibuka begitu ya ini safety seal around the cap is broken or missing gak boleh digunakan kalau kelihatannya sudah pernah ada yang buka gitu sudah dibuka begitu jangan digunakan ya kan ini silahkan diisi dibaca dari sini ya dibaca dari sini kemudian diisikan disini jika ada oke itu cara untuk mengisinya ini ada beberapa latihan yang sama ya beberapa latihan yang sama brain of dog dan sebagainya nah ini bisa kita baca ini kalau cara kita baca tadi kita aplikasikan ke pinex yuk kita baca setelah kak herman silahkan di pause setiap kak herman selesai membaca di pause terlebih dahulu di berhentikan sementara kemudian dibaca ya silahkan coba dibaca setelah kak herman ya coba disini ya saya besarkan seperti ini biar gampang the brand of the drug is pinex the drug is children's cough syrup it is cough mixture of formula 440 the package contains 75 milliliters of cough syrup ingat di pause ya setiap kali kak herman selesai baca ya there is no information about the uses of a drug of the drug jadi penggunaannya gak ada informasinya nih there is no information these are the directions and dosage to use the drug atau dosage dosage to use the drug ini adalah cara penggunaan atau dosage untuk menggunakan ini opat ini first ya yang satu use medicine according to physician's instructions pause there is no information about the dosage pause oke di pause terlebih dahulu pause ya di pause terlebih dahulu these are the direction to store the drug berikut ini adalah direksi atau arahan untuk menyimpan obat ini keep it in moderate temperature keep away from children expiration date there is no information about the expiration date gak boleh padahal ya oke itu tadi silahkan diulang coba adik-adik sekalian silahkan diulang ini contohnya ya ini silahkan diulang dibaca coba kalau ada yang kesulitan cara bacanya apa tinggalkan di komen ya oke nih ada apa namanya caranya ya cara untuk menyampaikan tadi the brand is karena ini satu the brand is kalau kita menyatakan dua obat berarti the brands are ya the brands are titik-titik and titik-titik nah kita menyatakan dua name of a drug the drug is nah ini juga the drug is tapi ini untuk deskripsi yang ini untuk judul saja untuk nama saja ini untuk deskripsinya untuk penjelasannya the package contains nah ini menyatakan tentang isinya package-nya satu pack-nya berisi berapa berapa mililiters atau liters dan sebagainya the drug is used to cure penggunaannya ini digunakan untuk apa nah this are the direction of dosage and dosage to use the drug ingat disini this this disini are apa this itu this itu jamak dari this ya this tulisannya this begini kalau ini this ya bagi yang lupa this this is this 1 this are banyak ya this are the direction ingat disini ada S-nya karena banyak and the dosage ada S-nya karena banyak to use the drug direksinya biasanya banyak simpan di kondisi begini jauhkan dari anak-anak bila kena mata bagaimana itu adalah direction-nya kemudian this are the direction to store the drug ini untuk store untuk menyimpannya kali ya ini tadi direksi dan dosagenya atau penggunaannya ya penggunaannya direction ini tadi berarti diminum 3 kali sehari diminum dengan arahan dokter diminum sebelum makan atau sesudah makan nah ini yang disini kalau yang disini untuk menyimpannya the drug must not be used from jadi biasanya ada expression date the drug must not disini ada must diikuti dengan not must itu kalau bahasa Indonesia wajib wajib tidak boleh artinya dilarang digunakan must itu keras tidak boleh must not be used from tanggal berapa atau no date is available kalau misalkan tanggalnya tidak ada no date is available on the label yang mana sebenarnya tidak boleh kalau ada obat begitu baik itu tadi adik-adik sekalian cara untuk menyampaikan produk mencari produk yang sehat itu tadi dari cara pembacaan label obat bisa dipraktekan dengan melihat ini contoh-contoh ini kelihatan kalau ini bukan obat tapi ini adalah bakery berarti ini adalah roti-rotian bisa dilihat di nutrition fact jadi tiap makanan yang kita beli coba di-adik nanti ketika lihat makanan beli makanan ada nutrition fact ini wajib informasi untuk konsumen nah ini apa saja nah disini ini ada informasinya nih amount per serving jumlah di tiap kali serving di tiap satu bungkus misalkan itu isinya berapa serving itu layanan kalau layanan maksudnya disini dalam konteks makanan makanan berarti per bungkusnya itu yang dibeli itu oke itu adik-adik silahkan jadi setelah itu learning journal jadi kita belajar apa kita belajar membaca label jadi kita belajar membaca label read read labels ya kemudian do analysis ya do analysis on the labels the labels on ya bukan off ya lebih tepatnya on do analysis on the label do some analysis on the label juga boleh and practice kita juga belajar mempraktekkan practice by writing some labels kita belajar membacanya juga ya praktekkan dan juga belajar untuk menuliskan ini silahkan ditulis di learning journal apa yang sudah kalian pelajari tadi I have just learned to belajar apa activities I like most apa dan I found most difficult silahkan dituliskan di komentar adik-adik yang paling sulit yang mana nanti Kak Herman coba untuk buatkan jawabannya ya selamat belajar selamat